Intro Dinamika elit politik tanah air terus memanas seiring batas waktu pendaftaran capres-cawapres yang tinggal menghitung hari. Baik Jokowi Dodo maupun Prabowo Subianto masih menahan diri untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi cawapres. Sementara partai anggota koalisi makin gerah karena rekomendasi calon yang mereka ajukan tak segera direspon. Terhitung PKS yang sudah mengajukan rekomendasi Ijtima Ulama GNPF untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019. PKS menegaskan koalisi bisa buyar bila Ketua Umum Gerindra tidak memilih satu dari dua nama cawapres yang direkomendasikan Ijtima Ulama ataupun sembilan nama rekomendasi PKS. Sementara PAN kembali menghitung peluang. Meski Sang Ketua Umum Zulkifli Hasan dikabarkan sudah berpamitan dengan Presiden Jokowi Dodo namun PAN masih berganjel sejumlah negosiasi politik dengan poros Gerindra dan Demokrat. Lalu akankah muncul poros baru untuk berkontestasi dalam Pilpres 2019 mendatang? Selamat malam Pemirsa setelah Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung ke Koalisi Prabowo. PAN dan PKS semakin gamang. Berantuan calon wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto hingga saat ini relatif belum menemui titik temu yang membuat Koalisi Pengusung Prabowo terkesan mandek dalam persiapan Pilpres 2019. Di detik-titik terakhir pendaftaran Capres-Cawapres 2019 kemungkinan adanya poros ketiga semakin mencuat. Dan ini dimotori oleh bagian dari kubu Koalisi Prabowo yang tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan kesepakatan yang ada atau yang dijalin oleh Gerindra dengan Demokrat. Lalu apakah Koalisi Prabowo Subianto pecah kongsi? Saya Tommy Cokro dan inilah Tagar Dua Periode versus Tagar Ganti Presiden. Ya langsung saya yang perkenalkan tamu-tamu kami malam ini. Selamat malam Bang Ferry, selamat malam. Selamat malam Pak Sukamta. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sini dan juga telah bergabung Bapak Riko Marbun. Selamat malam. Selamat malam. Direktur eksekutif dari Median. Ya langsung kita akan berbincang. Pertanyaan pertama dengan Bang Ferry tentunya. Mengapa sampai saat ini terlihat masih belum pasti? Pertama memang kalau dari kubu Pak Prabowo Subianto setelah Pak Prabowo Subianto mendapatkan mandat dari partai-partai untuk menentukan siapa calon wakil presidennya dan juga rekomendasi dari forum istri bahwa itu memang membutuhkan waktu untuk mematangkan dan memutuskannya. dan saya rasa besok sudah ada keputusannya insya Allah dan keputusan itu juga kenapa harus butuh waktu karena memang mempertimbangkan banyak faktor yang insya Allah nanti keputusan yang akan diambil itu didukung oleh semua partai-partai dan juga dari tokoh-tokoh termasuk juga didukung oleh forum ulama yang kemarin merekomendasikan. Ya, Wakil Ketua Partai Demokrat mengatakan bahwa memang ada terkesan mentok dalam hal kesepakatan ini sendiri. Apakah benar? Enggak, enggak benar. Kita malah nyusul prosesnya dengan di kubu Pak Jokowi Dodo. Yang di kubu Pak Jokowi Dodo sudah presiden, petahana, partainya juga jumlahnya lebih banyak, katanya juga sudah punya satu nama yang ada di kantongnya, sampai sekarang juga belum diumumkan. Nah, sementara proses kita, sekarang kita yang tadinya diragukan Pak Prabowo Subianto maju atau tidak, sekarang sudah jelas Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan kemudian partai yang ngusungnya kita juga relatif sekarang sudah menyerahkan kepada Pak Prabowo Subianto termasuk juga yang terakhir dari Partai Demokrat, Pak SBI sendiri menyerahkan setelah mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden, Pak SBI menyerahkan keputusan siapa calon wakil presidennya kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Sebelumnya tentu dengan Partai Kerajaan Sejahtera, dengan Partai Amanat Nasional yang juga mengusulkan kepada Pak Prabowo Subianto nama-nama PKS dari sembilan nama, terus kemudian belakangan ke nama Dr. Salim Segaf Al-Jufri, termasuk juga nama beliau Pak Salim Segaf Al-Jufri adalah nama yang disampaikan dalam rekomendasi forum istimah PAN, juga seperti itu menyampaikan nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Suklifi Hasan. Saya akan coba tanyakan ke Pak Sukamta juga mengenai pertemuan hari ini, Bang Ferry, apalagi kalau kita melihat hingga saat ini setelah pertemuan atau kesepakatan antara Gerindra dengan Partai Demokrat, bagaimana PKS melihat hal ini, terutama sampai hari ini pun masih mengerucut ke satu nama. Ya, terima kasih. Saya barusan mendapatkan update ya, dari Jukir, dari Humas, DPP. Intinya bahwa sore tadi Pak Prabowo, itu bersilat rahim datang ke rumahnya Pak Salim. Nah, intinya saya melihat bahwa kedatangan Pak Prabowo ini artinya itu merupakan langkah dari Pak Prabowo dalam hal ini sebagai capresnya dari Gerindra untuk menghormati PKS. Ya, menghormati artinya bagaimana? Pimpinan PKS, Pak Salim, itu dicalonkan oleh PKS maupun hasil rekomendasi dari Ijtima Ulama kemarin. Nah, artinya kami masih percaya bahwa Pak Prabowo itu nanti juga akan mendengarkan aspirasi sekutu ya. Kan beliau selalu mengatakan bahwa PKS itu adalah sekutu sejak sekian tahun yang lalu. Apalagi, persekutuan ini kemudian dikuatkan oleh Ijtima Ulama yang Ijtima Ulama kemarin memberikan rekomendasi ya. Dua pasang itu, Pak Prabowo Salim atau Pak Prabowo Abdus Somad. Tapi kalau saya lihat di sini, tampaknya keyakinan lebih dari Kubu PKS bahwa akan mendengarkan setidaknya Prabowo Subianto akan calon yang dilajukan oleh PKS. Nah, kemarin Ijtima Ulama ini dikuatkan lagi oleh seribu ulama yang berkumpul di Tasik Malaya yang memberikan penguatan, dorongan ya. Nah, saya percaya Pak Prabowo itu pasti memperhitungkan suara ulama ini. Oke, ini saya kaitkan dengan bagaimana sepakatan antara Gerindra dengan Demokrat. Saya ingin tampilkan dulu nih ya, Pak Riko. Juga grafik berikut ini. Kita lihat dari elektabilitas para Capres dengan Cawapresnya siapa saja. Coba kita lihat sekarang. Berdasarkan beberapa lembaga survei. Ya? Tolong dimunculkan. Oke, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan beberapa nama yang ada dalam grafik ini sendiri. Ini sumbernya dari median. Dan ini pertama Anies Baswedan, Bapak Gatot Nurmantio, Bapak Mohamim Iskandar, Agus Adimurti, dan juga Anies Mata. Kalau kita lihat dari persentej ini sendiri, tampaknya tidak berbeda jauh. Tapi memang yang tertinggi adalah Bapak Anies Baswedan. Di sini kemudian diikuti Bapak Gatot Nurmantio, kemudian Cahimin. Dan kemudian yang berikutnya kita lihat dari survei lain. Nah, ini dari LSI. Beberapa nama yaitu Mohamim Iskandar, Mahfud MD, Tuhan Guru Bajang, Bapak Muldoko, dan juga Ma'ruf Amin. Yang tertinggi adalah Bapak Muldoko kemudian diikuti Bapak Mohamim Iskandar. Apakah ada lagi grafik yang kami tampilkan? Bagaimana? Oke. Oke, masih ada satu lagi. Nah, ini dari Alfara Research Center. Yang tertinggi adalah Bapak Mohamim Iskandar, diikuti oleh Mahfud MD, kemudian Tuhan Guru Bajang, Bapak Muldoko, dan Ma'ruf Amin. Oke, baik. Ini beberapa grafik yang kami tampilkan. Tapi di situ ada nama Ahaye tentunya. Nah, bagaimana ini jika nantinya kesepakatan antara Gerindra atau dari Kubu Prabowo sendiri terhadap PKS tidak diikuti begitu? Ya, itu kan sebuah kemungkinan. Yang kemungkinan ini juga saya kira masih 50-50 ya. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Jika tidak didengarkan misalnya. Kalau tidak didengarkan, ini saya kira kan masih ada waktu ya. Pendaftaran itu sampai besok malam. Nah, sementara kita tahu Kubu Petahana saja itu sampai hari ini juga belum mendaftar. Nah, dugaan saya para pimpinan ini nanti akan menunggu pendaftaran Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi sendiri belum mengumumkan cawapresnya nih. Oke. Nah, dari situ namanya politik ini kan seperti main catur. Oke. Pasangan mana yang akan digandeng oleh Pak Jokowi nah itu nanti pasti akan menjadi pertimbangan yang cukup serius dari Pak Prabowo untuk kan kita ingin mengganti Presiden Petahana nih tujuannya. Bukan sekedar menyalonkan. Kalau tujuannya sekedar mencalonkan sih bisa siapa saja ya. Oke. Saya ingin tanyakan Pak Riko sekarang. Dari komposisi ini sendiri yang paling tepat momentum ini pasangan yang tipe nasionalis religius atau bagaimana sebenarnya? Jadi memang baru kali ini dalam sejarah kita melihat kalau balapan ini bukannya adu cepat ini adu lambat ini. Adu lambat ya? Adu lambat. Jadi bukannya adu cepat malah adu lambat. Jadi adu tunggu-tungguan begitu ya. Nah kembali ke apa namanya masalah representasi Capres Cawapres sebenarnya Capres representasi itu adalah hanya satu bagian saja dari variable yang bisa mendorong atau membawa kemenangan bagi kandidat yang bertarung di Pilpres. Kenapa saya bilang hanya salah satu? Karena di sana ada juga problem kesukaan ada juga problem elektabilitas ada juga variable seberapa jauh nih daya tahan yang dimiliki oleh kandidat ketika dia bertarung karena ada juga banyak juga kita lihat di dalam beberapa kasus Pilkada orang atau kandidat yang memiliki elektabilitas moncer di awal tapi rontok di akhir kena serangan politik. Nah kalau bicara situasi menjelang Pilpres representasi itu memang yang paling penting sekarang ini itu sebenarnya ada dua. Satu itu adalah representasi Islam politik ya yang kedua itu adalah representasi kompetensi di dalam bidang ekonomi nah jadi kalau kita bicara representasi ini dua hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Nah kembali ke representasi representasi itu tidak harus representasi yang sifatnya fisik walaupun sering diartikan demikian seperti misalnya begini Jawa luar Jawa tua muda kemudian kemudian ada juga representasi misalnya nasionalis religius itu artinya orang harus berasal dari komunitas yang merepresentasikan kelompok-kelompok Islam misalnya. Nah tapi kalau kita ingat misalnya ini saya ambil contoh misalnya kita lihat pemilu yang ada di negara jiran di Malaysia itu Pak Mahathir itu kurang tua apa di atas 90 tahun tetapi anak muda itu memilih beliau jadi ada juga representasi secara gagasan jadi lebih dari sekedar representasi kewilayahan atau representasi fisik ada juga representasi gagasan inilah kenapa misalnya misalnya konteks AHY ya kalau di antara calon-calon yang ada itu kan yang kuat kan berarti kan dari kubu oposis ini kan Cawapres kita tinggal memilih misalnya ada dari kubu PKS dari kubu PAN itu mungkin ada Pak Zulhas kemudian dari Demokrat mungkin AHY begitu kan nah kalau kita melihat disini kan AHY tidak berasal dari apa namanya kelompok partai Islam kan tetapi coba kita lihat orasi dia beberapa waktu lalu dia mengambil salah satu contoh dengan menyebut sahabat Nabi yaitu cerita tentang Uwais Al-Qurni ini kan cara dia menekatkan begitu ya pasti saya potong dulu disitu dulu kita harus break dulu kami akan kembali setelah jadah berikut ini jangan kemana-mana terima kasih terima kasih